Pengusaha warteg diamuk masa karena memperkosa pegawainya yang masih di bawah umur. Pelaku yang sempat berkelit menjadi bulan-bulanan warga. Seorang pegawai warteg korban ruda paksa berinisial SR jatuh pingsan sedia evakuasi oleh warga di desa Makarmukti, Cikarang, Utara, Bekasi, Jawa Parang. Sementara pelaku berinisial ED yang merupakan pemilik warteg sempat menjadi bulan-bulanan warga. Aksi kejahatan seksual dilakukan 6 Februari lalu. Pelaku melampiaskan nafsu bejatnya dengan mengajam korban dengan sebilah pisau. Pelaku mengaku baru satu kali melakukan tindak asusila. Sekarang ada kasus di Pembangkutara, jadi aku langsung tanya ke si pelakunya. Kamu udah berapa kali? Dia ngaku satu kali. Itu kejadiannya di mana? Ini di dalam. Dalam? Itu ya, namanya pemerkosaan, pelecehan, kekerasan lah ya. Sepertinya saya sebagai wanita geram lah ya ngeliatnya. Kepolisian sektor Cikarang yang menangani kasusnya telah mengamankan tersangka yang sempat dirawat di rumah sakit Polri, Kramacati, Jakarta. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara, Lander melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didik Junaidi dan Ahmad Juhair Lutfi, AINews melaporkan. Terima kasih.